Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus puji Tuhan hari ini kita diberikan cinta kasih Tuhan yaitu hidup baru dan bentuk hidup baru ini kita perlu syukuri dan untuk mensyukuri kita perlu nandasan firman Tuhan dan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Lukas ke-19 ayat yang ke-42 demikian firmannya disini berarti seluruh keselamatan abadi katanya wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu tetapi sekarang hal ini tersembunyi bagi matamu saudaraku yang dikasihi Tuhan semua orang tentu memerlukan segala sesuatu karena saya mencoba bertanya kepada beberapa orang walaupun itu juga tidak bisa mewakili semua orang apa kira-kira yang dibutuhkan orang ada yang menjawab makanan minuman kecukupan kesejahteraan bahkan ada yang menjawab semua keinginan terpenuhi artinya segala sesuatu perlu atau diperlukan terutama yang berkenaan dengan dirinya namun apakah semua yang diperlukan itu baik juga bagi kehidupan kita ada yang menjawab tentu semua baik karena semua itu yang kita perlukan kita butuhkan tetapi ada juga yang menjawab tidak semuanya baik bagi kita dari semua jawaban berkenaan dengan yang diperlukan dan dipertanyakan kembali berhubungan dengan damai sejahtera juga semuanya berkisar pada pemenuhan hidup kecukupan dalam kehidupan ini orang yang damai sejahtera bila mana semua keinginannya semua yang ia perlukan dalam hidupnya terpenuhi kalau demikian berarti benar tentang apa yang difirmankan Tuhan dalam lukas 19 ayat yang ke-42b tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu kalau demikian apa yang kita perlukan untuk damai sejahtera damai sejahtera yang dimaksudkan Tuhan Yesus disini berarti seluruh keselamatan abadi keselarasan hubungan Allah dan manusia dimana manusia menyadari status keberadaannya sebagai ciptaan yang membutuhkan pengampunan membutuhkan pertolongan relasi yang benar dengan sangkaliknya maupun relasi yang benar dengan sesama ciptaan oleh sebab itu perlu permenungan yang mendalam tentang keselarasan akan hidup ini yang tertuju pula pada keselamatan abadi dari anugerah Allah kita juga perlu hikmat dan didikan yang benar yang bersumber dari takut akan Allah kedalaman hikmat kesempurnaannya tercermin dalam seluruh elemen segi kehidupan pribadi yang dilakukan sehingga bukan hanya terbatas pada pengetahuan belaka tanpa buah tanpa rasa tanpa harapan tetapi ketika apa yang perlu itu semua kita kembalikan kepada Tuhan apakah yang kita butuhkan apa yang kita terima itu untuk hormat kemuliaan bagi namanya Mari kita renungkan dan biarlah Tuhan sendiri berkarya atas kehidupan kita semua Amin Mari kita berdoa Tuhan tolong bahwa kami kami butuh hikmatmu agar kami mengerti apa arti damai sejahteramu tentu di tengah-tengah kebutuhan kami banyak hal yang harus kami kerjakan tetapi kami kembalikan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin selamat menikmati selamat menikmati